Selamat sore guys Bersama ini saya akan memperagakan Cara mengoperasikan Convection oven elektrik Tipe GM YXD 4AD Pertama-tama Kita Sambungkan dahulu aliran listrik Ketempatnya Yang sudah disiapkan Kemudian Kita tekan tombol power Sebelum kita melakukan Cara pemakainya Kita akan Memberikan informasi Fungsi daripada tombol-tombol tersebut Pertama yaitu ini tombol power Ini tombol 1, 2, 3, 4, 5 Untuk Menyimpan program Tombol set Untuk menyimpan program Yang sudah kita isi Kemudian Tombol grill Ini fungsinya Jika kita aktifkan Lampu menyala Fungsinya untuk Menghangatkan produk Itu nanti Dengan suhu Sudah settingan pabrik Di 65 derajat Nanti akan muncul disini 65 derajat Posisinya hanya menghangatkan saja Kemudian Ini tombol convection Yaitu untuk Sistem convection oven Jadi untuk ada fan blowernya Nanti hidup pada saat kita aktifkan Kemudian ini tombol start dan stop Untuk mengaktifkan program Atau menjalankan timer Tombol P atau M Ini untuk Posisi otomatis Kemudian Tombol steam Ini fungsinya Jika ada produk Yang membutuhkan Air Dengan menekan Tombol steam ini Nanti airnya akan Otomatis keluar dari dalam Dan ini tombol lampu Oke kita akan mulai Di posisi manual Langkah pertama Yaitu Tekan dahulu Tombol power Setelah indikator menyala Pastikan kita tahu Fungsi daripada mesin ini Nah pada saat kita tekan Tombol power Otomatis Display akan muncul hold Setiap muncul hold ini Di sini Nanti akan selalu Temperatur di kisaran 65 derajat Setelah itu Kita isi program Di posisi manual Pertama Tekan tombol Convection Sampai lampunya menyala Kemudian kita Isi nomor 1 Tekan tombol set Kita isi temperatur Yang kita inginkan Dengan tombol naik Atau turun Contoh Nomor 1 Kita isi temperatur Di 80 derajat Setelah 80 derajat Diisi Kita isi temper Timer di sini Satuannya Menit dan detik Kita ulangin Satu Kita isi di 80 Kemudian Temernya Satu menit Tiga puluh detik Setelah terisi Diamkan dulu Sampai gedip-gedip Baru kita tekan Tombol set Untuk menyimpan Nah ini Sudah otomatis Nomor 1 Sudah kita isi Dengan temperatur 80 Waktunya Satu menit Tiga puluh detik Kemudian kita Tekan set Kalau untuk memindahkan Atau mengisi Program nomor 2 Kita tekan Nomor 2 Kemudian tekan set Isi temperatur Yang kita minta Contoh 100 Waktunya 6 menit Dengan tombol Naik dan turun Atau 7 menit Setelah Kedip-edip Baru tekan set Untuk menyimpan Kita cek Yang tadi Nomor 1 Dengan temperatur 80 Waktu Satu menit 30 detik Kemudian Nomor 2 Dengan 100 Waktunya 7 Menit Begitu juga Nanti untuk Cara menyimpan Nomor 3 Nomor 4 Dan nomor 5 Contoh kita Untuk menjalankan Program Di posisi manual Tapi di nomor 1 Yang sudah kita isi Pertama tekan Nomor 1 Kemudian tekan Set Ketika sudah Muncul food Ini artinya Temperatur Yang kita minta Sudah Tercapai Berarti Produk sudah Siap masuk Kita buka Pintunya Ketika kita Buka pintu Nanti Akan muncul Open Nah ini Pintu kita Buka Produk kita Masukkan Setelah produk Masuk Pintu kita Tutup Otomatis Timer akan Langsung Berjalan Nah ini Berjalan Dan diikutin Lampu indikator Startnya Sudah menyala Ini kita isi 1 menit 30 detik Ini di posisi Manual Jadi posisi manual Itu bisa Nomor 1 Diisi temperaturnya Berapa Waktunya Berapa Nomor 2 Temperaturnya Berapa Waktunya Berapa Nomor 3 Temperaturnya Berapa Waktunya Berapa Sampai Nomor 5 Ketika Nanti Timer ini Sudah Mencapai 0 Timer Akan Berbunyi Menandakan Waktu Sudah Selesai Dan produk Siap Dikeluarkan Selesai Dan nah ketika sudah muncul berarti waktu yang kita setting sudah selesai produk kita sudah matang dan cara untuk mematikan bunyi alarm ini dengan tekan tombol stop nah untuk program manual seperti itu tadi nomor 1 nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 kemudian kita akan memperagakan posisi otomatis pertama pastikan lampu indikator menyala pada posisi convection kemudian kita tekan tombol PM sampai menyala bari dengan lampu indikator menyala semua 1, 2, 3, 4, 5 kemudian kita tekan set kita isi nomor 1 nomor 1 kita isi di 75 dengan waktu 1 menit oke kemudian kita simpan sekaligus memindahkan program ke nomor 2 nomor 2 nomor 2 kita isi dengan temperatur 80 kemudian waktunya 2 menit setelah gedip-gedip baru kita pencet set untuk menyimpan sekaligus memindahkan program nomor 3 nomor 3 kita isi 90 kemudian waktunya 3 menit setelah terisi 90 dan waktunya 3 menit lampu gedip-gedip langsung tekan set untuk menyimpan sekaligus memindahkan ke posisi nomor 4 nomor 4 kita isi di 100 derajat waktunya 4 menit setelah gedip-gedip baru kita tekan set untuk menyimpan sekaligus memindahkan ke nomor 5 nomor 5 kita isi di temperatur 110 kemudian waktunya 5 menit setelah terisi temperatur dan waktu setelah gedip-gedip baru kita tekan set untuk menyimpan setelah semua tersimpan di nomor 1 2 3 4 dan 5 kemudian semua ada terisi kita nanti jalankan dengan tombol start kemudian disini muncul food apa arti food food ini menandakan temperatur yang kita isi di nomor 1 tadi kita isi di 75 karena ini sudah melebih 75 artinya ini sudah suhu yang kita minta sudah tercapai muncul tulisan food artinya produk siap masuk ketika produk masuk pada saat pintu dibuka nanti akan muncul tulisan open nah ketika produk sudah masuk semua 4 tray yang ada di dalam itu ketika pintu ditutup otomatis itu nanti akan start sendiri artinya langsung timer berjalan yang sudah kita isi nomor 1 2 3 4 dan 5 kita tutup pintunya nah disini langsung muncul 15 menit kenapa 15 menit karena tadi waktu 1 2 3 4 dan 5 jika diakumulasi itu totalnya 15 menit jadi saat ini kita lagi proses berjalannya program nomor 1 yang kita isi 75 derajat dengan waktu 1 menit selama 1 menit itu lampu nomor 1 masih menyala ketika 1 menit sudah terlewatin nanti lampu akan mati dan meneruskan ke program nomor 2 yang sudah kita isi dengan temperatur 80 waktunya 2 menit selama 2 menit lampu ini masih menyala seketika 2 menit sudah selesai akan pindah ke nomor 3 nomor 3 tadi kita isi 3 menit dan seterusnya ketika sudah sampai semua terlewati 1 2 3 4 5 itu nanti disini akan muncul end artinya proses itu sudah selesai semua dan untuk mematikan bunyi alarm tekan tombol stop dengan tombol stop nah ini sekarang ini sudah program nomor 1 sudah terlewati sekarang proses nomor 2 nomor 2 nanti disini di 80 karena ini sudah terlewati temperatur nanti akan turun ke 80 dengan waktu yang sudah kita isi sebelumnya di selama 2 menit oke sambil menunggu proses berjalan ini untuk tombol lampu jika kita tekan lampunya akan menyala kita matikan tombol steam di ap jika tidak digunakan saat ini proses yang sedang berjalan di nomor 2 yang sudah kita program dengan temperatur 80 selama 2 menit ini timernya terus berjalan nah ini lampu nomor 2 sudah selesai masuk ke nomor 3 nomor 3 tadi kita isi di 3 menit selama 3 menit tadi kita isi di 90 nanti disini menunjukkan 90 selama 3 menit itu ada di nomor 3 setelah nomor 3 menit selesai nanti akan pindah ke nomor 4 dengan waktu 4 menit di temperaturnya nanti menuju ke 100 sesuai yang kita inginkan nah ini nomor program nomor 3 sudah terlewatin sekarang masuk program ke nomor 4 nomor 4 tadi kita isi temperaturnya di 100 dengan waktu 4 menit jadi selama 4 menit nanti lampu indikator nomor 4 akan menyala setelah terlewat 4 menit akan pindah ke nomor 5 nah ini proses nomor 4 sudah selesai kita masuk ke proses nomor 5 nomor nomor terakhir dengan temperatur kita setting di 110 dengan waktu 5 menit jadi selama 5 menit nanti di program nomor 5 ini akan selesai dan ketika muncul display end berarti proses nomor 1 2 3 4 5 sudah selesai semua nah ini waktu sudah tinggal 5 detik lagi di program nomor 5 nah ketika muncul end semua lampu disini mati semua termasuk di program otomatis dan indikator di tombol start stop semua sudah mati berarti sudah selesai semua untuk mematikan alarm ini tekan tombol stop nah ketika tombol stop ditekan otomatis akan muncul tulisan hold hold ini nanti temperatur akan turun dari 112 sampai stop di posisi 65 jadi begitu tadi dari awal cara mengoperasikan mesin convection oven elektrik tipe GM YST 4 AD maupun GM YST 8 AD cuman bedanya kalau tipe GM YX 8 AD itu tidak dilengkapi dengan tombol grill dan convection yang warna oranye ini tapi untuk cara mengoperasikan semua sama seperti yang dari awal tadi saya peragakan nah ketika sudah selesai semua seumpamanya untuk menyimpan produk supaya biar selalu hangat cukup tekan tombol posisi pindahkan ke grill nah ketika tombol grill ini nanti disini akan stay standby temperaturnya di 65 derajat jika tidak sudah digunakan mesin ini matikan tombol power dengan menekan tombol power yang warna merah ini sampai semua lampu display mati semua demikian cara pengoperasian mesin convection oven tipe gm-usd 4 ad maupun 8 ad terima kasih